Setelah gak tau berapa video 1% Dan lo masih bingung hidup lo mau dibawa kemana Really? Tapi emang ini bisa jadi masalah Karena gak punya tujuan hidup Bisa jadi lo jadi nyobain semuanya Dan masalahnya itu tanpa arah yang jelas Gak tau gitu apa yang dicari Atau justru sebaliknya mungkin yang lo lakukan Lo gak ngejar Lo terus aja gitu ada di zona nyaman lo Lo ngelakuin hal-hal yang itu lagi setiap harinya Lo kerjasama dengan orang toksik yang sama Lo nongkrong bertahun-tahun dengan orang yang sama Ngejar tujuan-tujuan shallow kayak Duit, likes IG, sampe muak Perembangan juga gak ada Dan jadinya karena itu semua Hampa aja terus hidup lo itu Bertahun-tahun mungkin Kalau misalnya lo merasa ada di posisi ini Lo ada di video yang tepat banget Di video ini lo akan belajar lagi-lagi Soal tujuan hidup Mulai dari artinya, fungsinya Gimana caranya supaya lo bisa ngebuat Dan memiliki tujuan hidup lo sendiri Stay tuned, tonton sampe abis Penting banget buat nonton lo sampe abis Gue gak bisa tekankan lebih dalam lagi untuk video ini Oke, let's get started Ada beberapa konsep di psikologi Yang cukup mirip sama tujuan hidup Hari ini gue mau pake pendapatnya Ryan dan Desair dalam penelitian mereka Di tahun 1985 Mereka mengeluarkan sebuah teori Bernama self-determination theory Di teori ini mereka ngomongin soal purpose Nah, apa tuh kalau misalnya kata mereka disana Sederhana banget sebenarnya Purpose atau tujuan Adalah kebutuhan psikologis manusia Untuk melakukan sesuatu yang bermakna untuk orang lain Jadi, kalau menurut disini lo dikatakan punya tujuan hidup Kalau lo terdorong untuk melakukan sesuatu yang bermakna Tapi gak cuma buat diri lo sendiri maknanya Buat orang lain juga Buat emak bapak lo Buat bini lo Kamu bisa lo punya Buat dunia Dan seterusnya Makanya nih ya Di teori ini Purpose ini ada nama lainnya Relatedness Tapi ini definisi yang menarik Kalau menurut gue Lo coba lihat definisinya Disitu gue bilang bahwa Tujuan itu adalah sebuah kebutuhan psikologis Nah, ini menarik banget Banyak orang yang gak tau nih Kalau misalnya Selain kebutuhan fisik Kita juga punya kebutuhan psikologis Dan namanya juga kebutuhan Kalau misalnya gak dipenuhin Ada konsekuensinya Kalau lo gak makan Ya lo lapar Kalau ini Kalau misalnya lo gak punya tujuan hidup Lo ngerasa Hidup lo ada yang kurang Walaupun Kebutuhan fisik lo semuanya terpenuhi Ada ketidakpuasan disana Ada kehampaan disana Kalau bahasa psikologinya Subjective well-being lo Kurang baik Overall Lo gak bahagia aja gitu Bahkan kalaupun secara kasat mata Hidup lo baik-baik aja Dan sebelum gue lanjut Gue mau curhat Ketika gue dapat skrip ini Dan lagi ngedit Karena semua videonya 1% Itu berdasarkan skrip Gue jujur sangat-sangat ragu Buat bawain topik ini lagi Kenapa? Karena gini 1% udah ngebawain beberapa kali Topik soal tujuan hidup Spesifiknya Soal mencari tujuan hidup Dan for me Mencari tujuan hidup itu Emang susah Tapi straightforward Ya lo eksplorasi banyak hal Udahnya lo kembangin Satu skill yang lo paling minatin Sampai lo punya skill Yang gak bisa diremehin disitu Dan dari situ Lo akan dapetin tuh Kesempatan-kesempatan Dari kemampuan lo Yang kalau misalnya Lo manfaatin Akan sangat berguna Buat orang-orang yang lo sayang Yang lo peduli Dan udah Itu tuh Itu adalah video 15 menitan Tentang tujuan hidup Gue simpulin dalam Cuman 2 kalimat Tapi ya again Lo balik lagi kesini Lo nanya lagi Kesini lagi Dan gue jadi mikir Terus apa masalahnya Apa video-videonya 1% itu Kurang jelas Buat bilang gitu Atau gimana Tapi pas gue tonton videonya Gak juga Clear juga toh gitu Tipsnya clear kok Kesitu Dan karena gue dalam beberapa waktu Juga sempet jadi mentor Eksklusifnya di 1% Mentoring Gue menemukan bahwa ya Basically Kenapa kayak gitu Karena orang-orang bergelut Sama 2 hal Yang pertama Tidak yakinan Dan yang kedua Adalah emang somehow Gak mulai-mulai aja Perjalanannya Gue gak mau bilang orang males Karena well Males itu biasanya Byproduct dari sesuatu Yang ada di hidup Dan otak lo Tapi ya manifestasinya Jadinya kemalasan Dan masalahnya Kalau misalnya lo bergelut Terus gini ya Disini Lo gak mulai-mulai nih Dan tadi gue udah bilang juga Tujuan hidup itu Juga kebutuhan Kebutuhan hidup itu Makin lama lo gak mulai Makin lama lo kelaparan Makin dalam kehampaan lo Makin surut motivasi hidup lo Terus ya Gimana? Jadi dari curhatan ini Dan sebelum gue lanjut Sebelum gue menjelaskan lebih dalam Gue mau mempertegas 2 hal sama lo Satu Tujuan hidup itu gak akan dateng Tanpa usaha Dan kedua Lo gak bisa usaha Kalau lo gak mulai Pokoknya gue mau lo mulai Dan hari ini Gue mau ngebahas hal-hal yang Bisa lo abaikan aja Supaya lo bener-bener mulai Oke? Yang pertama Apa yang lo bisa abaikan? Bakat Gini Kalau lo sendiri Emang tau bakat lo apa Gue cukup yakin Lo gak akan ada Di posisi sekarang Dan yang cukup sering gue hadapi Mungkin menti gue Mungkin temen gue Itu adalah perkataan kayak gini Gue bingung Tujuan hidup gue ini apa Karena gue gak tau Bakat gue apa Which is Gak gitu sebenernya Mekanismenya Gini-gini Ketika kita ngomongin Soal tujuan hidup Di konteks teori self-determination Yang kita lagi ngomongin ini Tujuan hidup sama mastery Itu gak bisa dipisahin Emang Dua-duanya berhubungan Dan saling berkontribusi Satu sama lain Tapi yang harus lo tau Lo itu sebenernya Bisa punya mastery dimanapun Gak tergantung sama bakat lo Halangan lo itu Dalam mastery itu Cuman dua hal Yang pertama Physical constraint Kayak misalnya Lo mau jadi pemain basket Tapi lo pendek Ya susah Yang kedua Waktu Kalau lo disuruh menguasai Satu hal Dalam batasan waktu tertentu Itu juga bisa jadi halangan Karena gak semua orang Bisa belajar secepat itu Dan yang ketiga Ini tambahan sebenernya Kalau dulu Ada yang lain Sumber pembelajaran Tapi ini makin gak relevan Kenapa? Teknologi Terus yaudah Bakat itu bukan penentu lo Bisa jago atau enggak disitu Penentunya apa? Usaha Dan oleh karena itu Ketika lo ngomongin soal tujuan hidup Ya jangan mikirin soal bakat Seriusan Lo itu bisa aja jago dimanapun Asal lo usaha Take your time Nah bahkan nih ya Halangan yang waktu Itu kalau misalnya lo emang niat Lo bisa akalin Kalau misalnya lo emang gak bisa belajar cepat Lo butuh lama gitu ya Untuk belajar satu hal Ya belajar aja lebih lama Kalau dalam satu hari Lo belajar dua jam Lo mengerti Ya belajar aja empat jam Again Straightforward tapi susah Oke itu pertama Yang kedua Passion Kalau misalnya lo baru mau mengejar Mastery nanti Entah ya Pada saat lo ngerasa udah seneng Sama kegiatan itu You're going to have a bad time Balik lagi ke Teori self-determination Jadi di SDT Kependekan dari self-determination theory Itu ada tiga kebutuhan psikologis manusia Purpose Mastery Dan autonomy Purpose sama mastery Itu kita udah bahas lah sekilas Kalau autonomy itu Autonomy itu adalah perasaan merasa memiliki kontrol atas output hal yang dikerjain Dan kalau ketiga hal ini terpenuhin Misalnya Tiga hal ini terpenuhi di kerjaan lo Dan lo kerja sebagai sales gitu Lo merasa lo jago disitu Lo merasa lo bisa berkembang Lo merasa lo punya purpose yang kuat disitu Dan lo merasa lo punya kontrol disitu Lo akan dapetin motivasi intrinsic Apa itu? Motivasi intrinsic itu adalah rasa termotivasi buat melakukan sesuatu Yang emang dateng karena lo seneng sama ngelakuin itu Dan itu tuh kedengerannya kayak apa coba? Kayak passion kan? Karena emang iya That's passion Dan kalau kayak gitu keliatan kan Jadinya lo kejar dulu tiga kebutuhan psikologis lo ini Baru setelahnya lo dapetin sebuah passion Ada banyak banget hal yang lo bisa strategiin Selain mikirin apakah lo emang dari sananya seneng sama kerjaan ini atau enggak Apakah kerjaan ini passion lo atau bukan? Banyak yang lo bisa pikirin Lo bisa mikirin lo mau belajar dari mana Lo bisa mikirin lo mau belajar sama siapa Dan seterusnya Pikirin aja itu Kalau lo mau guideline Apa aja yang kudu dipikirin Lo kudu ikut mentoring 1% Mentoring 1% itu adalah program konsultasi online one-on-one Bersama mentor 1% dengan tujuan Untuk nyelesaikan berbagai masalah yang lo sedang alamin Termasuk salah satunya Yang lo kudu siapin di perjalanan lo untuk mencapai tujuan hidup ini apa Lo bisa ngobrol dengan mentor-mentor 1% Yang udah lihai di bidang mereka udah terlatih Dan gak cuman ngobrol Lo juga akan dapet hasil interpretasi tes psikologis Sampai lo bisa dapet juga personalized worksheet Dimana semuanya itu Akan ngebantu lo untuk Pertama, refleksi diri Dan yang kedua adalah mengenal diri lo Supaya lo bisa menjadi pribadi yang lebih baik Mentoring ini juga datang dalam berbagai paket Tapi yang pasti Sampai sekarang Dari 10.000 orang lebih Yang ikut mentoringnya 1% Semua menti yang ikutnya itu ngerasa puas sama layanannya Kita punya datanya itu lo mau minta kita bisa kasih Cara bayarnya juga gampang sih Lo bisa bayar melalui bank transfer Alphamark, GoPay, OVO Itu udah bisa semuanya Atau kalau misalnya lo lagi gak punya uang At the moment lo bahkan bisa bayar pake pay letter Kalau lo mau cari tau informasi lebih lanjut Atau lo mau langsung daftar Silahkan klik link di comment section Atau juga di description box juga bisa Oke, balik lagi Sekarang, yang ketiga apa nih? Hal yang lo bisa abaikan aja Yang ketiga adalah Tujuan hidup What? Iya, lo gak salah denger Kalau lo mau mulai mengejar tujuan hidup Yang lo harus pikirin itu bukan soal tujuan hidup Kenapa? Karena sederhananya gini Kalau misalnya lo mau kesana Berarti apa yang lo harus fokusin pertama Itu bukan lo harus langsung loncat ke purpose Yang paling bisa diincir duluan itu mastery Kenapa? Karena dengan lo punya mastery Lo akan jauh lebih mudah nemuin celah-celah Yang ada purpose di dalamnya Misal contoh Kalau lo jago ngoding Akan lebih mudah buat lo Untuk bikin hal-hal yang meaningful buat banyak orang Instead of Ya, lo gak jago gitu disitu Jadi lo bisa ngeliat kesempatan-kesempatannya Gimana caranya supaya gue bisa berguna disini Dan selain itu Dengan mastery Lo akan jauh ngerasa punya kontrol Atas hasil kerja lo That's autonomy Seperti yang tadi kita udah bahas Dan dampaknya dari situ Berarti lo akan jauh lebih mudah Untuk melengkapi tiga kebutuhan psikologis lo Kalau misalnya lo start with mastery Oke? Jadi, kenapa lo gak start lewat purpose aja langsung gitu? Karena ada cara yang lebih straightforward Ada cara yang lebih gampang Lewat mastery Nah, terus Udah Sebenernya Kalau gue perhatiin Emang tiga hal itu sebenernya Yang terlalu kalian banyak pikirkan Kalau misalnya kalian ada pikiran lain Lo boleh deh Komen di bawah Kalau misalnya gue ada waktu Gue bales Tapi gini Tema utama dari seluruh ceramahan gue Dan omelan gue hari ini Itu adalah Belajar Lo gak punya tujuan hidup Ya belajar sesuatu Lo gak ngerasa seneng sama kerjaan lo sekarang Pelajarin lebih dalam Lo gak ngerasa punya kontrol atas karir sama hidup lo Ya belajar lebih dalam Bentuk masterinya Dan lo akan punya jauh lebih banyak kontrol atas hidup dan karir lo Gue jamin Dan iya Ini akan sulit Dan mungkin lama But hey It's possible Ya mungkin Beberapa hal yang disini gue bilang Itu cukup mengagetkan buat lo Dan believe me Buat gue juga awalnya It's surprising sih Ketika gue baru pertama kalinya baca teori self-determination Dulu Gue sangat-sangat percaya sama bakat Gue percaya bahwa Lo harus menemukan bakat lo Baru setelah itu Hidup lo akan aman Dan Ya untungnya gitu ya Dalam kasus gue Gue berpikir Gue udah menemukan bakat gue Passion gue Musik Buat lo yang follow Instagram gue pasti tau lah Gue main gitar secara profesional Dan sangat mendalami itu selama 14 tahun That's a lot of time Terus ya Yaudah gue pikir ya Yaudah it has been settled Gue akan jadi pemusisi Gue akan ada in a band Gue akan main musik instrumental Dan Yaudah Selesai Sampai akhirnya gue ketemu sama bisnis And Falling in love with it Sampai akhirnya gue ketemu sama psikologi Dan Jatuh cinta sama psikologi Waktu itu gue mikirnya Lah Hidup gue jadi gak jelas Kayak gue maunya apa gitu kan Sebenernya Kalau misalnya Lo mungkin ada di posisi gue Mungkin lo akan mikir kayak gitu juga Terus Akhirnya gue ketemu sama sebuah buku Judulnya Drive Yang nulis namanya Daniel H. Pink Gue sangat merekomendasikan buku ini Buat lo semua Silahkan lo cari Disana gue kenal sama konsep Motivasi intrinsic Dan gue kenal sama konsep Self-determination theory Dan Ketika gue baca itu It makes a lot of sense Actually Masuk akal gitu Buat keadaan gue Terutama di dalam hidup gue gitu ya Gue selalu seneng sama belajar Gue seneng menggali hal baru Dan Kadang-kadang Itu jadi obsesi gue Menggali hal baru Being better at something Makanya Gue gampang banget Seneng sama hal-hal yang gue pelajarin Ya karena Tanpa mau menyembongkan diri gitu ya Walaupun gue emang sering congkak I'm good at those things Tadi yang gue bilang di atas tadi Gue jago di hal-hal itu Mastery-nya ya lumayan dapet Dan gue yakin juga Gue bisa berkembang lebih jauh Di bidang-bidang itu Ya pantes aja gitu Gue seneng di banyak hal itu Tapi yang lebih penting lagi adalah Konsep ini menenangkan Kalau menurut gue Soalnya intinya adalah Pada akhirnya Kalau gue punya kesempatan Untuk seneng sama hidup gue Lo juga punya kesempatan Kita semua punya kesempatan Ya emang Mungkin buat orang-orang tertentu Kesempatannya lebih gede Tapi tetep aja Kesempatan itu kesempatan Dan lo harus coba Supaya lo bisa dapetin yang lo mau Gue Vicky Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati